Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan review Samsung Galaxy A53 5G. Samsung Galaxy A53 5G ini adalah salah satu pilihan handphone Samsung terbaru di tahun 2022 di harga 5 jutaan. Di video ini kita akan review berbagai hal tentang Samsung Galaxy A53 5G dan juga fitur-fitur apa saja yang hadir di smartphone ini. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat review dari Samsung Galaxy A53 5G. Untuk hal pertama yang akan kita lihat dari smartphone ini adalah build quality dan desainnya. Untuk frame bagian pinggir menggunakan plastik polikarbonet dan material back covernya juga masih menggunakan plastik polikarbonet. Untuk desain bingkai kamera belakang di Samsung Galaxy A53 ini terlihat cukup keren khususnya di warna hitam ini. Walaupun desain bingkai kameranya ini tidak eksklusif dan sudah banyak digunakan di berbagai serial lainnya untuk handphone Samsung, Tetapi desain bingkai kameranya ini tergolong cukup menarik saat kita lihat dan desainnya masih cukup berasa seperti handphone terbaru karena masih banyak seri-seri terbaru yang menggunakan desain kamera seperti ini. Untuk beratnya yang 189 gram ini saat kita coba gunakan selama beberapa hari, handphonenya terasa cukup enak saat kita gunakan sehari-hari dan tidak terasa terlalu berat. Untuk dimensinya sendiri cukup compact dan enak untuk digunakan dan cukup mirip dengan dimensi ukuran dari Samsung Galaxy A53 5G. Untuk tebalnya juga sama persis di kedua smartphone ini, keduanya memiliki ketebalan 8,1 mm. Dan selain memiliki dimensi dan ketebalan yang sama, Samsung Galaxy A53 5G ini juga tentunya sudah hadir dengan IP rating yang IP67. Jadi dengan adanya IP rating tahan debu dan air IP67 ini, kalian akan sedikit merasa lebih aman dibandingkan yang belum ada IP rating kalau handphone kalian tidak sengaja terkena cipatan air atau sedikit terkena debu. Kemudian untuk display yang digunakan di Samsung Galaxy A53 5G ini menggunakan Super AMOLED yang 120Hz dengan ukuran 6,5 inci. Kecerahannya juga sudah sangat cerah dengan kecerahan maksimal bisa hingga 800 nits. Apalagi dengan refresh rate 120Hz-nya, kalian bisa scrolling dengan sangat mulus di smartphone ini. Dengan rasio 20 banding 9 dan resolusi Full HD Plus di smartphone ini, kalian sudah cukup enak menggunakan smartphone ini untuk nonton video di Netflix ataupun Youtube. Untuk kerapatan pikselnya juga sudah lumayan detil dengan 405 ppi. Untuk layarnya ini juga sudah hadir dengan proteksi Gorilla Glass 5. Dan dengan adanya proteksi Gorilla Glass 5 ini, tentunya kalian akan lebih merasa aman dalam menggunakan smartphone ini, khususnya dari goresan-goresan ringan yang tidak terlalu berat. Dan selain layar HP yang aman dari goresan, kalian juga bisa pastikan kuota internet kalian sudah aman dan tidak hangus dengan kartu LiveOn. LiveOn ini adalah provider kartu digital tambah pulsa dari XL Axiata yang hadir dengan kuota besar tanpa batasan aplikasi, jaringan, dan waktu, dan tanpa kompromi kecepatan. Kuota yang tersisa bisa rollover dan tidak hangus jadi terus bertambah hingga 1000GB. Asalkan kamu terus memperpanjang kartunya. Selain itu ada juga pakein nelpon dan SMS serta emergensi kuota 3GB yang bisa kalian gunakan. Untuk proses pesan, bayar, aktifasi, serta kontrol pemakaian semuanya 100% digital, jasinya juga bisa langsung dihubungi via aplikasi dan bukan bot. Kita sudah lama gunakan kartu LiveOn ini dan sangat sering kita gunakan untuk keperluan upload video yang jauh lebih cepat di channel ini. Kalau kalian mau cobain LiveOn, kalian bisa langsung cek link di deskripsi dan pakai kode referral kita untuk dapatkan harga diskon spesialnya. Sekarang kita akan lanjut lihat posisi tombol dan card trade di Samsung Galaxy A53 5G. Di bagian kanan kalian akan menemukan tombol power dan tombol volume yang posisinya terlihat sedikit agak ke bawah. Perbedaannya cukup lumayan jauh dibandingkan seri A33 yang sebelumnya sudah kita review. Jadi saat kita pindah dari seri A33 ke A53 ini, perubahan posisi tombol volume dan juga tombol powernya berasa cukup berbeda. Kalian bisa melihat tombol power dan tombol volumenya berada sedikit lebih ke bawah di seri A53 ini. Posisi ke bawah ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya saat bermain game, kalian bisa dengan leluasa memegang smartphone seperti ini tanpa telunjuk kalian terkena dengan tombol volume. Tetapi kekurangannya saat kalian ingin menaikkan volume, jadi kalian akan lebih jauh untuk meraih tombolnya. Tetapi untuk penggunaan selain bermain game dan untuk unlock sehari-hari, kalian hanya butuh sedikit penyesuaian saja untuk tombol unlocknya. Kemudian untuk di bagian atasnya kita tidak menemukan card tray, tapi kita hanya menemukan sebuah lubang microphone saja. Dan di bagian kirinya kosong dan tidak ada port atau tombol apapun. Untuk card tray-nya ternyata berada di bagian bawah smartphone ini. Untuk SIM card tray yang digunakan di A53 ini menggunakan SIM card tray hybrid. Jadi kalian hanya bisa menggunakan dual nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD saja. Di samping SIM card tray-nya kalian akan menemukan sebuah lubang microphone, kemudian ada port USB Type-C dan juga speaker di sampingnya. Untuk speaker di Samsung Galaxy A53 ini sudah stereo dan kalian akan mendengarkan suara dari bagian bawah ini dan juga di bagian earpiece di dekat kamera depan. Karena speaker-nya sudah stereo tentunya fitur Dolby Atmos sudah bisa langsung kalian aktifkan di smartphone ini tanpa perlu memasang earphone terlebih dahulu. Untuk seri Samsung Galaxy A53 5G ini sayangnya kalian tidak menemukan lagi headphone jack 3,5mm di bagian bawah smartphone ini. Jadi selain kotaknya yang sudah model tipis dan tidak hadir dengan adapter charger bawaannya, handphone ini juga sudah tidak hadir lagi dengan jack 3,5mm. Dan sekarang kita akan bahas tentang performa dari smartphone ini. Untuk chipset yang digunakan di smartphone ini menggunakan Exynos 1280 yang 5nm yang sama seperti yang digunakan di seri A33 5G. Saat kita coba tes Antutu Benchmark di smartphone ini, kita mendapatkan skor yang termasuk sangat tinggi di Antutu versi 9 dengan skor 411.499. Saat kita mencoba performa dari smartphone ini saat memainkan game PUBG Mobile, untuk setting grafisnya yang bisa kita setting sejauh ini hanya bisa di HD High saja. Dan untuk yang rendahnya kalian bisa setting di grafis Smooth High. Untuk gameplay-nya saat kita mencoba memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini, walaupun grafisnya hanya standar dan tidak bisa terlalu tinggi, tetapi gameplay-nya terasa cukup playable dan tidak ada lag yang terlalu signifikan. Kemudian saat kita coba memainkan game Mobile Legends di smartphone ini, untuk setting refresh rate dan grafis yang bisa kalian pilih hanya di setting High saja. Untuk setting grafis yang Ultra belum bisa kalian mainkan di smartphone ini. Gunan untuk baterainya di Samsung Galaxy A53 ini sudah hadir dengan baterai 5000 mAh. Untuk kapasitasnya memang tidak terlalu besar, tetapi sudah cukup lumayan untuk handphone yang tergolong tipis. Untuk kecepatan pengacasannya support yang fast charging 25Wan. Dan untuk ketahanan baterainya saat kita coba memainkan game selama 1 jam di smartphone ini, baterainya berkurang 13% dari 87% ke 75%. Dalam 1 jam itu kita memainkan game PUBG Mobile dan juga Mobile Legends masing-masing sekitar 30 menit. Kemudian untuk fitur konektivitas yang ada di handphone ini, untuk versi Bluetooth-nya di handphone ini hadir dengan versi Bluetooth yang 5.1. Dan selain sudah support dengan fitur 5G, tentunya handphone ini juga sudah hadir dengan fitur NFC. Untuk versi One UI-nya menggunakan One UI 4.1 yang versi Full dengan Android 12. Dan fitur-fiturnya juga sudah tergolong sangat lengkap di smartphone ini. Untuk fitur Google Discover yang di bagian kiri homescreen sudah hadir di handphone ini. Kemudian untuk fitur Edge Panel juga sudah ada. Dan untuk fitur Edge Lighting juga tentunya sudah hadir di smartphone ini. Selain itu fitur-fitur lainnya seperti fitur Link to Windows, Screen Recorder bawaan juga sudah hadir di handphone ini. Fitur yang biasanya hanya eksklusif di seri-seri atas seperti Secure Folder juga sudah hadir di A53. Kemudian fitur Bixby Routine dan Extra Dim juga bisa langsung kalian temukan di handphone ini. Dan yang terakhir juga ada fitur Always On Display yang bisa langsung kalian aktifkan di seri A53 ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kamera belakang dari smartphone Samsung Galaxy A53 ini. Untuk kamera belakangnya disini sudah hadir dengan kamera belakang beresolusi cukup besar 64MP dengan f1.8. Dan sudah support juga dengan fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Untuk kamera ultrawide-nya disini menggunakan kamera 12MP dengan f2.2. Dan dua kamera lainnya ada kamera makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 5MP dengan f2.4. Dan untuk kamera depannya disini beresolusi cukup besar 32MP dengan f2.2. Untuk perekaman video dengan kamera belakang, Samsung Galaxy A53 ini bisa merekam di 4K 30fps. Dan kalian juga bisa memilih yang Full HD 60fps. Dan untuk kamera depannya juga sama, kalian bisa merekam di 4K 30fps dan Full HD 60fps. Untuk hasil kamera dari Samsung Galaxy A53, kalian bisa melihat beberapa contoh foto dan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Jadi untuk kesimpulannya, untuk kelebihan dari handphone ini ada kamera 64MP yang sudah support dengan Optical Image Stabilization. Dan untuk display yang digunakan di Samsung Galaxy A53 5G ini menggunakan Super AMOLED yang sudah hadir dengan refresh rate tinggi 120Hz di smartphone ini. Baterainya juga sudah lumayan besar, 5000 mAh. Dan selain sudah hadir dengan fitur NFC dan juga IP Rating IP67, Handphone ini juga sudah hadir dengan fitur RAM Plus yang bisa dipilih hingga maksimal 8GB. Walaupun banyak sekali kelebihan dari handphone ini, tentunya handphone ini juga memiliki kekurangan. Yaitu tidak adanya fitur headphone jack 3,5mm di handphone ini. Selain sudah tidak hadir dengan headphone jack, handphone ini juga masih hadir dengan harga yang termasuk sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mungkin kalau harganya saat kalian nonton video ini sudah lebih turun, handphone ini tentunya akan menjadi lebih worth it dan lebih mudah kita rekomendasikan untuk kalian. Jadi dari berbagai kelebihan dan kekurangan dari handphone ini, apakah handphone ini tetap bisa kita rekomendasikan untuk kalian? Menurut kami walaupun handphone ini sudah tidak hadir dengan headphone jack dan sudah tidak ada charger adapter di dalamnya, buat kalian yang masih bisa menerima kekurangan ini, handphone ini akan jadi sangat worth it untuk kalian. Apalagi kalau harganya sudah sedikit lebih turun. Jadi menurut kami info ini masih tergolong recommended, walaupun mungkin kalau kita lihat seri A52s di tahun sebelumnya lebih menarik kalau dari segi spesifikasi, tapi kalau kita lihat dari segi software update-nya untuk seri A53 ini terlihat lebih menggiurkan. Karena kalian akan mendapatkan update software versi Android hingga 4 tahun ke depan dari perilisannya ini. Semoga video ini bermanfaat, see you on the next video.